YM22 Produksi Kita akan membahas tentang seputar insiden penerbangan DC-3 lepas landas dari Jakarta pada pukul 2 lewat 9 set untuk penerbangan ke Bandung, Yogyakarta dan Surabaya Pesawat naik ke ketinggian Jelajah 3.500 kaki untuk terbang di bawah awan Pukul 2.43 awak pesawat meminta izin untuk naik ke FL-95 Pesawat kemudian Diinstruksikan untuk menghubungi menara Husein Tetapi menara tersebut tidak mengakuinya DC-3 tidak sampai ketujuan dan puing-puingnya ditemukan pada 28 Januari di lereng barat Gunung Burangrang pada ketinggian 5.400 kaki Kemungkinan penyebab, mungkin penyebab usaha pilot untuk terbang di atas Medan Pegunungan ketika tidak yakin posisinya Dan dalam kondisi cuaca yang sangat membatasi jarak pandang Peta ini menunjukkan bandara keberangkatan Dan tujuan penerbangan yang dituju Garis antara bandara tidak menampilkan jalur penerbangan yang tepat Jarak dari Bandara Jakarta ke Mayoran ke Bandung Bandara Husein Sastra Negara saat terbang Burunggagak Adalah 118 km, 74 mil, lokasi kecelakaan, perkiraan, akurasi dalam beberapa kilometer Informasi ini tidak disajikan sebagai pendapat yayasan keselamatan penerbangan Atau jaringan keselamatan penerbangan mengenai penyebab kecelakaan Ini adalah pendahuluan dan didasarkan pada fakta-fakta seperti yang diketahui saat ini Terima kasih telah menonton!